Seorang ayah inisial AG 43 tahun, warga kecepatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, tega mencabuli putri kandungnya selama 10 tahun. Pelaku melakukan aksi bejatnya dengan dalih agar tetap awet muda dan mendapatkan ilmu kebal setelah mendapat petunjuk dari guru spiritualnya. Peristiwa pencabulan itu terjadi saat korban masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Korban diancam dan kerap mendapat kekerasan dari sang ayah. Perbuatan pelaku terhadap putri lakukan hingga korban duduk di bangku SMA. Tidak tahan dengan aksi pelaku, korban kemudian datang sendiri ke Polres Buton melaporkan aksi bejat ayahnya terhadap dirinya. Polisi mendapat laporan kemudian bertindak dengan menangkap pelaku di rumahnya. Ibtu Helgarisa Deatama Kasetreskim Polres Buton mengatakan berawal dari laporan korban yang mendatangi Polres Buton bahwa dirinya telah dicabuli ayah kandungnya selama 10 tahun. Dari pengakuan pelaku yang mendapatkan masukan dari guru spiritualnya bahwa pelaku akan nawet muda dan mendapatkan kegebalan jika salah satu syaratnya terpenuhi yaitu menyetubuhi anaknya sendiri. Anak tersebut yang mendatangi Satra Krim Polres Buton bahwa pengakuan dari korban dan hasil pemeriksaan yang bersabutan telah dicabuli oleh orang tuanya, bapanya dalam hal ini. Dari tahun 2013 sampai dengan 2023, rentan waktu 10 tahun dari anak tersebut berumur 8 tahun kelas 1 SD sampai dengan terakhir menganulut pengakuannya dari korban sampai dengan umur 16 tahun yang bersabutan. Untuk bertahun-jawabkan perbuatannya pelaku saat ditahan di ruang tahanan Malpures Buton dan dijerat undang-undang tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara selama 15 tahun.